Presiden Jokowi Dodo resmi mengumumkan Rida Wirakusuma sebagai Chief Executive Officer Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority alias INA. INA akan bertugas mengelola triliunan investasi yang masuk ke Indonesia termasuk yang bertujuan untuk sektor infrastruktur. Rida sendiri sebelumnya telah malah melintang di sektor keuangan dari perbankan hingga private equity. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Maybank Indonesia. Dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Utama Bank Permata sejak tahun 2016. Saya mengundang Bapak Rida Wirakusuma sebagai CEO INA, Chief Executive Officer INA. Silahkan Pak Rida. Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata. Dalam konferensi pers resmi pasca pengumuman Direksi INA, Rida mengungkapkan pihaknya akan segera memilah aset yang dapat menjadi sasaran investasi INA ke depan. Cukup banyak daftar dari infrastruktur proyek yang sudah kami earmark. Kalau saya boleh mengutip sedikit Pak Eric, kira-kira ada 9,5 bilion dolar di pipeline yang mungkin kita bisa lihat. Tapi tentunya kita akan lihat secara seksama untuk make sure bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good return for us and also for our co-investors. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa INA merupakan salah satu cara agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada utang. Ini adalah investment. Jadi dalam hal ini para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tapi mereka menginvestasikan bersama-sama kita. Ini adalah cara untuk kita tidak terlalu tergantung kepada leverage atau pinjaman. Dan oleh karena itu nanti karena kita bersama-sama investasi pasti membutuhkan suatu proses yang sangat detail.